halo 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 gimana soal satu ini ya ini nomor satu kan soalnya nilai invoice atau total penjualan yang salah atau tidak sesuai dan delivery order nah ini invoice-nya dan yang ini rintian delivery order-nya ini saya copy yang bisa keras sedikit masurnya ya maaf Pak nggak pakai untuk delivery order invoice-nya saya cari pakai free loop up kan ini total penjualan dari invoice nah lalu lalu saya cari free loop up dari nomor delivery order ke rintian saldo ini tabel array nanti rintian saldo lalu ke kolom ke-9 yaitu total keluar hasilnya seperti ini lalu ini sama di kanitasi apakah benar ini dengan ini oke 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 terima kasih mas Rifqi ada yang ngerjain cara lain nggak ada udah share screennya biarin dulu aja mas terus cara paling ribetnya kalau mau adalah kita hitung ulang tuh invoice-nya dari awal kan invoice-nya itu bisa dihitung pakai diskon ada kolomnya dari daftar pelanggan sama ada harga satuannya dari daftar harga nanti di rincian DO-nya dihitung ulang itulah nilai yang sebenarnya ada yang ngerjain gitu nggak ada saya rasa juga kalau hujan nggak mungkin kita kerjain kayak gitu ya kita anggap percaya aja oke next mas Rifqi lagi tadi boleh lanjut soal kedua selanjutnya nomor 2 ini saya copy lagi yang nomor invoice nomor invoice sampai diskon nah soalnya kan tarif diskon yang temukan tarif diskon yang melancur ketentuan lalu saya vlookup dari nomor delivery order ke rincian DO biar keluar pelanggannya setelah itu di cari vlookup lagi untuk mencari diskon seharusnya diskonnya disini vlookup ke pelanggan diskon lalu kota berarah yang kelima itu ini lalu divalidasi lagi apakah diskon seharusnya sudah sama dengan yang ada di diskon di invoice jadi ketemu yang semacamnya salah pak oke bagus terus lanjut nomor 3 selanjutnya nomor 3 nomor 3 temukan invoice yang dicatat lebih dari satu kali ini disini saya agak lupa pak kenapa? gak kedengeran mas ini saya agak lupa pak ini ada yang caranya iya oke caranya kita kerjain bareng-bareng aja disini mas insert satu kolom diantara kolom A sama kolom B itu terus mas ambil angkanya doang dari dari invoice dari invoice oke terus bikin kolom satu lagi udah ini nomor invoice diurutin dulu dikasih nama kolom apa oke diurutin diurutin untuk angka kan normalnya ini selalu kita mulai di di kolom pertama kita masukkan angka satu ini di C itu baris pertama masukkan angka satu terus baris kedua masukkan ini dirubah jadi angka dulu aja mas digit value kasih value value right nah ini kan untuk urutan invoice itu formulanya selalu N1 kurang N0 sama dengan 1 kan jadi kalau 2 dikurang 1 itu selalu hasilnya 1 dikurang dengan atasnya angka atasnya atasnya yang pas ya jadi ini hasilnya kan selalu 1 nih harusnya ya udah di drag aja nah berarti yang nggak 1 itu harus di cek yang ditanya apa yang ditatat lebih dari 1 kali ya udah itu berarti yang angkanya nggak 1 tuh antara angka itu tuh kebawahnya ada ada error tuh 8 tapi nggak bisa juga mas satunya biarin dulu aja biarin dulu aja biar kita lihat dulu nanti filternya bebas itu kan kelihatan tuh kalau 2 tuh berarti setelah 7 angka 8 nya selisih di 5 ke 7 itu selisih kan artinya dia ada yang nggak kesatet kalau ada yang 0 berarti atasnya itu double karena selisihnya jadi yang kalian ambil adalah angka filternya itu hanya untuk menentukan angka di sebelum atau sesudahnya jadi nggak bisa dipakai misalnya kita pakai langsung 2 nih kita filter 2 doang nah itu artinya dia nanti jadi apa jadi anomalinya nggak tapi yang kita lihat disini adalah angka yang aneh itu menentukan angka di sebelum atau sesudahnya jadi kayak ini berarti misalnya 2 sebelumnya itu dia ada angka 6 yang hilang terus misalnya dia 0 berarti sebelumnya itu double kenapa 0 ya karena 8 kurang 8 kan sama dengan 0 coba lihat ke bawah lagi mas nah ini ada 0 di 18 beberapa kali itu 3 kali terus 53 double terus yang 0 lagi 62 sudah itu caranya atau ada yang mengerjakan dengan cara lain terima kasih 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 mas Abdul Aziz sudah cukup share screennya ini saya mau ke mas 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 tadi siapa sih yang mengusulkan itu? Mas Azhar sorry sorry Mas Azhar mas Azhar belum selesai sih pak belum selesai kerjain 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 sampai yang nomor 1 kurang lebih sama kayak Riki tadi jadi saya copy dulu yang nomor delivery ordernya nomor delivery order sama rincang penjualan yang sama eh sama sama total penjualan baru fill up dari order-nya ke penjualan yang dirincian DO baru di cek validasinya ini pak kenapa harus di copy dulu mas biar ada datanya pak sebelumnya nggak ada sebelumnya kan di ini biar di sheet baru gitu pak oke di copy cara copynya gimana mas copy jadi di copy biasa pak kontrol 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 shift down apa kontrol shift down pak oke ini cara copy sheet yang cepat nih di klik kanan di invoice di nama sheetnya tuh terus terus move or copy itu ada tuh terus terserah mau ditaruh dimana terus di create copy udah gitu aja nanti tinggal di rename hmm daripada di copy copy kontrol A kontrol C kontrol V oke mas terus nomor 2 gimana nomor 2 nomor 2 nomor 2 juga pakai Vlookup berarti ini sama kayak tadi di copy dulu pindahin ke sheet 2 ini terus baru di Vlookup iya pak ya terima kasih mas azhar bagus dia nih dia nggak ngerjain beres makanya dia minta dibahas supaya bisa bagus mas makasih pak ya lanjut tadi kita sampai nomor 3 ya terus nomor 4 kurang lebih sama terus nomor 5 aja langsung ya nomor 5 itu mungkin ya tadi saya lihat waktu saya tanya dia ketawanya kayak seneng banget udah mau beres aja nomor 5 saya enggak ini pak belum ngerjain bentar ya pak oh nomor 5 saya ngerjain deh pak cuman nggak tau bener nggak bentar ya pak ya jadi disini saya buat nomor invoice nya di rincian DO pak belum masih seperti masa depan oh belum ya udah belum pak udah belum pak belum masih seperti masa depan nih oke oke di tempat yang lain udah muncul loh atau masih gelap gelap pak masa depan tersebut udah nggak berisik lagi ada mau renovasi sedikit di dvp jadi ini saya buat apa namanya cek nomor invoice-nya ini di rincian DO, Pak. Jadi, saya fill up-in nomor DO sini ke invoice ini, Pak. Ada atau enggak gitu invoice-nya. Jadi, yang NANA ini berarti dia belum dikerbitkan nomor invoice-nya. Gitu, Pak. Gak tahu sih, Pak. Ini benar apa enggak? Tadi nyoba-nyoba aja. Benar, sebenarnya. Cuman kebalik konsepnya. Oh, gitu. Karena kan yang mau dicek adalah invoice yang enggak ada DO-nya, kan. Artinya kita butuh seluruh data invoice untuk dicek ke kolom referensi DO. Kalau tadi kan kebalik tuh, DO-nya yang dicek ke invoice. Kalau ini harusnya invoice yang dicek ke DO. Yang NANA itu berarti yang enggak diterbitkan DO-nya. Oke. Oke, Mbak. Makasih. Oke, selamat, Pak. Terus, soal selanjutnya. Invoice untuk dilambat. Invoice selambat diterbitkan soal nomor 6. Ada yang mau volunteer? enggak ada. Elma Dina, Suci. Saya baru ngerjain sampai nomor 4, Pak. Ya, boleh. Saya lihat sampai nomor 4. yang baru, Pak. 11 atual tempat. Sali. I. 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 saya dibikin agak lebar yang nomor 4 itu saya ingin poisi yang tidak orang kuasa halo halo ini udah paling lebar Pak gimana? itunya dimaksimasi dulu SOS sudah selesai Pak yaudah Mbak kalau-kalau sudah nanti saja saya maksirah iya Pak coba di-share soalnya yang tadi udah kerjain nomor 5 ada belum? tapi maaf ya Pak jaringannya lagi agak jelek kalau putus-putus gak apa-apa ya nomor 6 belum selesai juga sih Pak tadi sampai nomor berapa? sudah kelihatan belum Pak? sudah nomor 6 nomor 1 nomor 1 chat penjualannya pakai fill up fill up dari rincian delivery order yang ini fill up terus langsung pakai if yang terakhir Mbak terjain sampai nomor 5 halo Mbak gimana? yang nomor berapa Pak? terakhir Mbak kerjain sampai nomor 5 terakhir cuman sampai nomor nomor 6 Pak 5 sampai 7 nya gak kejawab ya nomor 6 boleh nomor berapa nomor 6 ya Pak? ya nomor 6 nomor 6 saya jawabnya di ini yang tanggal delivery ordernya di fill up dulu dari rincian deko terus yang ini dikurangin Pak habis itu di di if kalau misalnya C yang ini lebih dari 60 berarti dia kalau true dia berarti lebih dari 2 bulan kalau false tidak lebih dari 2 bulan ini kenapa Mbak download ya ini kerjaan Mbak sendiri kan halo halo Mbak halo Mbak halo halo ini Mbak download Mbak download atau Mbak kerjain sendiri sih maaf Pak suaranya gak kedengeran sebentar login dari HP dulu Pak laptopnya speakernya rusak Pak iya selamat menikmati halo Mbak Dea sudah udah Pak gimana Pak ini Mbak download dari mana soalnya punya saya dari drive kenapa gak dipakai yang lokal aja gimana Pak gak pake yang lokal tadi dikerjain bentar tadi buat masih ingin yang terkirim bener atau enggak oke bentar Pak ini Pak ini Pak ini Pak ini Pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena di sini batasan dari tiap pelanggannya itu dibuat per bulan. Jadi biar tahu nih, tiap tahunnya di bulan Januari itu maksimal berapa, kayak gitu, atau di bulan-bulan lainnya, kayak gitu. Terima kasih. 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 sang X yang dua kriteria kriteria pertama itu kode pelangganan, terus kriteria yang keduanya itu bulannya tadi terus untuk ceknya itu yang Januari itu kalau pendualan bulan Januari nya tidak lebih dari kuotanya berarti salah kalau selain itu berarti benar gitu tapi kayaknya salah oke logika berpikirnya sebenarnya udah cukup bagus, cuman mungkin menggabungkan tools-tools yang ada memang agak ribet ini ya ini kalau makanya cuman sampai Mei kan, gak kelar kalau mau kelar dibikin pakai default nanti Mas Sigit kerjain lagi yang soal nomor tujuh ini, bikin pakai default, kirim ke WAC ya siap Pak oke ya terima kasih Mas Sigit sama-sama apa di sini? ada yang mau ditanyain kenapa banyak yang gak selesai apa proses yang kira-kira lama harus ngopi harus 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 mikir harus bikin rumus yang bikin lama apanya? kalau saya mikir sih Pak kenapa Mbak? kalau saya mikirnya mau saya ambil yang mana gitu oke mikir mau ngambil yang mananya bingung yang lain? saya sama kayak Almira Pak kenapa maaf gak kedengeran Pak saya sama kayak Almira bingung Pak sama dia aman mikirnya ya mikirnya susah oke terus yang lain ada lagi? kurang lebih sama ya cuma bingung ini harus diapain gitu oke kita lihat dikit ya kalau jawaban kalau untuk pertanyaan bingung harus ngapain? bingung harus ngapain? hal yang pertama saya rasa sebagai mahasiswa ketansi tapi secara umum kalian udah tau kan ini apa? invoice ini apa? rincian DO itu apa? daftar pelanggan itu apa? daftar harga itu apa? dan ini saya rasa gak butuh waktu banyak ya soalnya kolomnya gak banyak dan gak terlalu sulit saya rasa yang pertama kali kalian lakukan kalau menurut saya sebelum kalian lihat soal adalah lihat tabelnya dulu ini beda sama dari orang ngerjain ujian TPA jadi kalian lihat dulu kolomnya kalian lihat kolomnya yang kalian punya apa aja invoice di invoice ini kurang lebih ada apa dan dari sini kan sebenarnya sudah cukup tergambar jadi jangan lihat soalnya dulu lihat tabel-tabel yang ada dulu invoice namanya terus berarti kurang lebih ini invoice rekap invoice yang dikirimkan ke customer nah dari situ aja kita udah mikir tuh rekap invoice yang dikirimkan ke customer berarti ada transaksi penjualan ada penagihan dan lain itu kira-kira keterkaitannya akan ada di situ kemudian kita lihat rincian DO DO sebagai orang akutansi juga kita harusnya udah tahu adalah delivery order artinya adalah setiap terjadi sales barang itu dikirim dari gudang kita ke alamat pembeli artinya ini cuma beda dua elemen ini nagih ini kirim terus daftar pelanggan daftar pelanggan dia sederhana ini tabel referensi begitu kalian lihat ada tabel kayak gini tuh ini kalian langsung bisa pastiin ini tabel referensi ini gak akan dipakai untuk hitung-hitungan dia hanya dipakai untuk merefer jadi hitungan akan direfer ke sini jadi kita gak akan melakukan hitungan di tabel ini jadi kemungkinan besar kita akan melakukan hitung-hitungan di invoice atau DO ini pilihannya sementara masih invoice sama DO oke terus daftar harga nah daftar harga juga sama begitu kita kepikiran daftar harga ini tabel referensi aja udah sisanya begitu sudah selesai baru kita lihat nilai invoice yang salah tidak sesuai dengan DO nah dari soalnya juga harus dipahami bahwa yang dijadikan acuan sama soal ini ini adalah nilai invoice artinya seluruh data di invoice itu harus muncul berarti yang akan kita lakukan hitung-hitungannya itu kita pakai kolom invoice ini kalau kalian mau copy kalian mau bikin di satu kolom ini terserah kalian karena gak ada instruksi kalau soal yang saya bikin biasanya ada kolom kuning untuk diisi tapi ini gak ada jadi kalian biasa aja langsung kalian mau bikin langsung di sini juga bebas kalau kalian mau copy dulu juga bebas copy jawabannya jadi sheet 1, 2, 3 terserah karena di sini gak ada instruksi siapa-apa kalian bikin di satu kolom ini sampai panjang ke kanan juga bebas karena gak ada instruksi itu itu harus diinget yaudah terus yang lain juga sama kalau yang di state adalah invoice maka yang jadikan acuan kalian kerjakan semuanya selalu di tabel invoice jadi tabel referensi DO tabel rincian DO ini jadi tabel referensinya invoice sama kayak tadi soal 5 kalau soal 5 DO yang diterbitkan invoice-nya berarti kita pakai tabel DO sorry berarti tadi saya salah ya Mbak Mutia itu yang ngerjainnya yang benar DO yang tidak diterbitkan invoice-nya berarti kita kerja di rincian DO terus kita lukap ke invoice tadi yang benar dikerjain Mbak Mutia terus invoice yang terlambat diterbitkan juga sama kita kerjakan di sheet invoice penjualan yang melanggar kuota kita kerjakan di sheet invoice juga karena sebenarnya secara akutansi transaksi cash yang sebenarnya dan punya kekuatan hukum itu adalah invoice barang dikirim itu belum jadi apa-apa sebelum ditagih artinya kalau dia belum ditagih belum ada penagihan resminya orang itu belum bayar enggak apa-apa kalau sudah kita rilis penagihan tapi orang itu enggak bayar maka itu bisa kita bawa ke ranah hukum kalau barang sudah kita kirim tapi kita enggak nagih orang itu enggak bayar si customer-nya itu enggak apa-apa enggak ada konsekuensi tapi kalau sudah kita tagih dia enggak sudah kita kirim kita tagih tapi dia enggak bayar maka di situ kita bisa proses secara itu urut-urutan logika berpikir ada yang mau ditanyain? saya rasa ini kayaknya banyak yang enggak kelar dikerjain sekali lagi dikirim ke WA saya kalau yang udah kelar enggak usah ngerjain lagi enggak usah dikirim ke WA saya kalau yang belum dikerjain lagi dikirim ke WA saya terus dikasih apa kesulitan-kesulitannya waktu ngerjain yang bikin bingung bikin lama atau apa oke mau begini bertanya Pak ya silahkan Mas Gusti kalau yang tadi kan yang invoice berganda itu kan saya pakai conditional formatting nah disitu ada ada ditandapin ya Pak merah sama yang enggak merah gitu Pak nah kalau misalnya saya buat di seat selanjutnya lagi itu bagaimana ya Pak caranya ya Pak misalnya seat-nya itu merah kita bisa tandain itu berganda terus sama kalau misalnya enggak ditandain merah dia enggak berganda gitu Pak gimana maksudnya coba di-share seperti ini Pak saya pakai ini pakai metode conditional formatting eh formatting Pak yang merah ini berganda Pak nah kalau misalnya seandainya di seat selanjutnya itu misalnya kalau selanjutnya maksudnya atau disini ya di kolom selanjutnya itu dia ini Pak yang ini tidak berganda terus yang merah ini malah berganda itu bagaimana ya Pak kata kuncinya Pak buat yang warna yang beda-beda gitu filter dua gitu atau gimana iya Pak saya mau ambil kondisionalnya aja atau mau sampai filternya sampai kalau filternya kan disini nih filter warna aja langsung nih by color bisa baik Pak nah kalau untuk di kanannya mau dibikin conditional formatting lagi gitu maksudnya iya Pak saya buat disini yang apa yang merah ini berganda Pak terus yang disini nggak berganda Pak oh rumus tapi pakai warna gitu iya Pak rumusnya oke nanti saya belum pernah bikin nanti saya kirim ke lain terima kasih Pak oke ada lagi Pak izin bertanya buat yang tugas tadi sih Pak yang belum selesai itu kan dikirim ke WA Pak itu deadline-nya kapan ya Pak pertemuan selanjutnya kapan kamis nah udah jari sebelum masuk lah sebelum masuk hari kamis baik Pak terima kasih oke lagi kalau udah selesai nggak usah nggak usah ngerjain lagi kalau salah juga nggak apa-apa nggak usah ngerjain lagi udah selesai tapi merasa dirinya salah ya kalau belum kalau belum nih jelas-jelas belum ada di soal nomor itu tolong dikerjain lagi nanti kesulitannya dikasih tau ya sama waktunya tadi yang sampai nomor 7 saya lihat cuman yang selesai sampai nomor 7 berapa orang 2 ya 3 ada siapa lagi saya nomor 7 nya baru buat pivot Pak oke siapa lagi ada 1 2 3 4 oke 6 orang berarti 6 orang itu belum ada 1 per 3 kelas ya yaudah nanti dikerjain lagi mikir ya susah banget ya harus ngajarinya gimana gitu nanti saya pikirin juga deh saya ikut mikir gimana caranya kalian mikir oke ngajarin mikir yang lama mikirnya karena sebentar saya saya coba deh yang penting itu dikerjain dulu sebelum masuk hari Kamis berarti Kamis itu masuk jam 2 kan sebelum jam 2 udah semuanya udah di ngecat saya terus kesulitannya apa terus kalau mau nanya juga di kelas ini kemarin ada yang sakit atau keluarganya sakit bukan ya atau di kelas sebelah bukan di kelas ini di kelas sebelah oke terima kasih atas waktunya kalau gak ada yang mau ditanya lagi berarti PR saya tadi dari Mas siapa dari yang nanya Pak Gusti oke Mas Gusti berarti if kalau pakai warna atau conditional formatting ya oke terima kasih atas waktunya tetap sehat semuanya yang berpuasa semoga kuat sampai maghrib nabuburit silahkan ntar bisa ambil ngemil kuaci ngopi bisa sampai oke ya jangan lupa kita screenshot dulu sebelum di akhiri